Tradisi saparan dan kirap pusaka Kiageng Wonolelo di Yogyakarta diwarnai kericuhan. Ribuan warga saling berdesakan dan berebut demi mendapatkan apem yang dibagikan di pelataran makam Kiageng Wonolelo. Kericuhan ini terjadi di selah perayaan tradisi saparan di Dukuh Pondok Wonolelo, Sleman, Yogyakarta. Masa emosi terhadap salah satu pengunjung namun berhasil diredam aparat. Pengunjung tersebut langsung diamankan. Ribuan warga keubatan Sleman berdesakan demi memperbutkan kue apem di Dukuh Pondok Wonolelo, Sleman. Ribuan kue apem disebarkan pelama desa dari atas sebuah menara yang dibangun di pelataran makam Kiageng Wonolelo. Tradisi ini merupakan bagian dari tradisi saparan dan kirap pusaka Kiageng Wonolelo. Kita harapan sama ini gak ada, cuman kita berharap sama buahnya Allah, Sleman, Yogyakarta. Nah ini, apa ya, antara ini kita sampai kegah. Ya kalau bisa sih ini kan ada sama budaya di sini ya, kalau bisa itu dikembangkan. Biar, apa itu menarik, ya menarik, bisa itu menarik wisata gitu lah, bisa dikembangkan. Acara saparan dan kirap pusaka diawali dengan upacara adat dan penampilan tari-tarian di halaman masjid Kiageng Wonolelo. Kenapa di BAPEM, yaitu dulu pada waktu Kiageng Wonolelo memberikan ibadah haji ke tanah suci dan sudah selesai pulang sampai ke rumah. Itu membuat oleh-oleh sejenis kue-kue gimbal. Tapi karena yang datang banyak, itu kuenya kurang, terus Kiageng Wonolelo menyeluruh istrinya, Kiageng Wonolelo, untuk membuatkan kue seperti kue gimbal dan dinamakan kue apem, yang berarti apun atau ampunan. Kirap pusaka dimulai dari masjid Kiageng Wonolelo menuju makam Kiageng Wonolelo, dengan beberapa kereta kencana di kawal puluhan prajurit bergoda. Sesampainya di makam, dilakukan tahlil dan doa bersama, disusul dengan pembagian dunungan dan ribuan apem. Tradisi ini digelar setiap bulan sapar penggalan Islam. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, N News, melaporkan.